Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di Jona Cemilan Di video kali ini aku mau share resep cookies jualanku Jadi untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak ya Dapet 10 toples, cocok untuk ide jualan bisa juga untuk sajian bareng keluarga Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya Yuk simak terus videonya sampai selesai Langkah pertama disini aku udah siapkan wadah besar Masukkan 750 gram butter make margarine Jadi aku pakai 500 gram margarine blue bean Dan 250 gram butter aku pakai merk Holman ya Selanjutnya tambahkan dengan 100 gram gula halus Ini jangan lupa diayak dulu supaya tidak ada yang mengumpal Selanjutnya diaduk, bisa juga di mixer Ini sampai gulanya tercampur rata dan larut ya Jangan terlalu lama, ini cukup diaduk selama 1 menit Selanjutnya tambahkan 6 butir kuning telur Diaduk sampai tersampur rata ya Untuk pengadukan ini jangan terlalu lama ya teman-teman Tambahkan untuk sisa telurnya Untuk bagian sisinya rapihkan dulu ya Selanjutnya ini diaduk hingga benar-benar tersampur rata Setelah rata seperti ini Selanjutnya aku rapihkan kembali Di sini aku menggunakan spatula yang kokoh ya teman-teman Supaya nanti lebih mudah saat mengaduknya Selanjutnya tambahkan dengan 3 sendok makan susu bubuk Tambahkan 150 gram tepung maizena Dan ini diayak kembali Selanjutnya diaduk hingga benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata Selanjutnya di sini aku tambahkan dengan 1 kilo tepung terigu protein rendah Aku pakai kunci biru ya Di sini aku tuang bertahap 3 kali Supaya tidak terlalu berat mengaduknya ya Nah untuk tepung terigu ini tidak perlu disangrai ya teman-teman Jadi di sini sudah pakai terigu protein rendah Artinya untuk kandungan airnya ini sudah rendah ya Jadi tidak perlu disangrai lagi Nah ini untuk tepung terigu yang terakhir Selanjutnya diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Ini lumayan berat ya Jadi gunakan spatula yang kokoh Nah setelah tercampur rata ini sudah cukup Ini aku ambil adonannya sedikit Dan ini sudah tidak lengket ya Artinya ini sudah cukup Siap untuk dipakai Nah di sini adonannya aku bagi menjadi 2 Jadi untuk palm cheese cookies sama kue nastar ya Di sini aku ambil dulu untuk satu bagian Nah untuk setengah bagiannya lagi Ini aku tutup menggunakan plastik Supaya permukaannya tidak kering ya Selanjutnya ini disimpan di kulkas Supaya butternya tidak rusak atau meleleh Nah selanjutnya di sini Pertama aku mau bikin kue nastarnya dulu ya Untuk adonannya aku bagi menutupkan sendok takar 5 mili Bila teman-teman mau ditimbang Ini bisa ukurannya 6-7 gram ya Lakukan hingga selesai Ini sudah selesai Hasilnya jadi sebanyak ini ya Siap untuk diberi selai Nah untuk selai nanas Ini aku sudah bikin sebelumnya ya Untuk ukurannya ini aku pakai sendok takar 1.4 sendok teh Dan ini sudah aku bulatkan Malam sebelumnya ya Nah untuk cara membulatkan Teman-teman bisa perhatikan di videonya Usahakan untuk jari-jarinya ini Jangan mengenai selainya ya Supaya nanti hasil nastarnya bisa mulus Lakukan hal yang sama hingga selesai Nah setelah selesai seperti ini Ini siap untuk di oven ya Sebelumnya aku sudah panaskan oven Untuk suhunya ada di 140 derajat celcius Gunakan api bawah aja Untuk lubang oven bagian atas ini ditutup aja ya teman-teman Selanjutnya masukkan loyang berisi adonan Ini di oven selama 40 menit Sambil nunggu disini aku ambil untuk adonan yang kedua Ini lumayan agak keras ya Karena tadi sebelumnya disimpan di kulkas Ini dicacah-cacah dulu Selanjutnya tambahkan dengan 150 gram keju cedar parut Aduk hingga benar-benar tersampur rata Untuk mengaduknya ini menggunakan spatula aja ya Jangan menggunakan tangan langsung Supaya nanti hasilnya tidak keras ya Setelah tercampur rata ini siap untuk dibagi Bagi adonan untuk pembagiannya disini Aku pakai sendok takar ya Aku pakai sendok takar yang 5 mili Sama kayak sebelumnya Lakukan hal yang sama hingga selesai Nah setelah selesai seperti ini Siap untuk dibulatkan ya Sebelumnya kita kembali ke nastar Nastar setelah di oven 20 menit Selanjutnya putar posisi loyangnya Supaya nanti matangnya lebih merata ya Selanjutnya di oven kembali selama 20 menit Nah untuk suhunya ini Keterangannya yang warna hitam ini ya Ada di 140 Jadi bukan yang merah ini Kalau yang merah ini Fahrenheit ya teman-teman Nah selanjutnya kita kembali untuk Palm Cheese Cookies ya Disini aku pakai gula palm atau gula aren merek Edna Ini menurutku recommended banget ya teman-teman Jadi nanti ketika di oven itu Dia nggak bikin pahit Jadi rasanya tetap gula aren Menurutku ini paling enak Selanjutnya bulatkan adonan Dan kita gulingkan ke gula palm Lakukan hal yang sama hingga selesai Nah untuk loyang jangan lupa dialasi dengan kertas roti ya Supaya nanti hasilnya nggak lengket Karena ini kan pakai gula palm ya Jadi nanti kalau nggak pakai kertas roti itu bisa lengket Selanjutnya tata di atas loyang yang sudah dialasi kertas roti Lakukan hal yang sama hingga selesai Kita kembali ke oven Nah setelah nastarinya di oven selama 40 menit Selanjutnya ini diangkat dan dikeluarkan dari oven Hasilnya seperti ini ya Tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Ini udah mateng ya Kita kembali ke palm cheese cookies Ini udah siap untuk di oven ya Sebelumnya aku udah panaskan oven Di suhu 140 derajat celcius Selanjutnya masukkan loyang berisi adonan Ini di oven selama 40 menit Gunakan api bawah aja ya Sambil nunggu disini aku mau bikin olesan nastar Ada 3 butir kuning telur Tambahkan dengan 1,5 sendok makan minyak goreng Bisa juga tambahkan dengan pewarna kuning telur ya Tapi disini aku nggak pakai Karena kebetulan ini udah pakai telur omega ya Jadi warnanya lebih orange seperti ini Ini udah cukup Selanjutnya oleskan ke atas nastar Nah karena nastarnya tadi udah di oven Jadi ini agak geser-geser seperti ini ya Lakukan hingga selesai Kita kembali ke oven Setelah 20 menit di oven Putar posisi loyangnya Supaya nanti hasilnya benar-benar matang merata Setelah diputar posisi loyangnya Selanjutnya ini di oven kembali selama 20 menit Untuk sehunya sama di 140 derajat ya Kita kembali ke olesan nastar Nah untuk olesan nastar ini Aku oles 2 kali ya teman-teman Setelah beberapa saat Ini udah 40 menit di oven ya Jangan lupa cek kematangannya Kalau udah cukup Selama 40 menit Ini bisa langsung dikeluarkan dari oven Dan didinginkan dulu Kita kembali ke nastar Nah ini setelah dioles 1 kali Ini udah gak lengket ya Udah kering seperti ini Selanjutnya ini dioles lagi Jadi untuk pengolesan Aku pakai teknik 2 kali Jadi yang pertama itu Ditunggu sampai benar-benar kering ya Baru dioles yang kedua Supaya nanti hasilnya lebih cantik Setelah selesai Ini siap untuk di oven kembali ya Sebelumnya aku udah panaskan oven Untuk suhunya ini lebih rendah Ada di 120 derajat celcius Letakkan di rak bawah Ini di oven selama 15 menit Jangan lebih dari 15 menit ya Supaya nanti hasilnya tidak retak Setelah 15 menit Ini udah mateng Langsung aja dikeluarkan dari oven Dan didinginkan Nah untuk pengemasan Aku pakai toples 250 gram Untuk bagian bawah Aku beri silikat gel ya Khusus untuk makanan Selanjutnya aku beri kertas doli Dan aku tata untuk kukisnya Untuk beratnya ini Disesuaikan dengan harga jualnya Nah untuk nastar sama aja ya teman-teman Untuk yang bawah diberi silikat gel Dan ditata untuk kukisnya Untuk harga jual dan resep Nanti bakal aku tulis di deskripsi box video ini ya Nah sepertinya video kali ini udah selesai Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga akhir Mohon maaf bila ada sekata Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh